Memelihara ikan hias menjadi salah satu hobi yang banyak diminati saat ini, seiring dengan meningkatnya popularitas ikan hias tersebut, seni aquascape pun juga ikut mendapat sorotan masyarakat. Aquascape sendiri adalah seni mengatur tanaman, air, batu, karang, kayu, dan yang lainnya di dalam media kaca atau akrilik, yang berbentuk kotak kaca maupun bentuk lainnya yang serupa akwarium. Untuk membuatnya tampak lebih cantik dan sedap dipandang, kita bisa menghadirkan ikan-ikan berukuran kecil hingga sedang dengan warna dan corak yang cantik. Namun, perlu diperhatikan juga untuk memilih ikan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan akwarium, dan ikan yang tidak merusak tumbuhan yang ada di dalam aquascape. Ada banyak jenis ikan-ikan kecil yang bisa menjadi pilihan untuk menghias akwarium Anda, berikut ini rekomendasi 60 jenis ikan kecil yang bisa menypercantik penampilan akwarium Anda, simak dan tonton di sini. 1. Kardinal Tetra, Paraceirodon Axelrody Urutan pertama adalah Kardinal Tetra, merupakan ikan hias aquascape paling populer dan paling familiar di kalangan aquascape di seluruh dunia. Ikan ini mempunyai nama ilmiah Paraceirodon Axelrody, berasal dari perairan Rio Negro, tepatnya di wilayah Amazon Amerika Selatan. Ikan kardinal memiliki ciri-ciri tubuh yang sangat cantik dan indah, di bagian atasnya nampak berwarna biru-biru, kadang agak perak, mengkilap sedangkan di bagian bawahnya dihiasi warna merah, saat malam hari ikan tersebut akan memancarkan cahaya layaknya lampu neon. Berdasarkan ukuran ikan ini sangat cocok dijadikan fauna aquascape, yang paling besar saja hanya 4-5 cm. Sedangkan dari segi perawatan, Kardinal Tetra tergolong mudah, asalkan tidak disatukan dengan spesies ikan yang lebih besar dan galak. Terima kasih telah menonton! 2. Ikan Neon Tetra, Paraceirodon Inesii, Neon Tetra masih dalam genus Paraceirodon, jenis ini tidak kalah cantik dengan Kardinal Tetra, meskipun fisiknya terlihat mirip namun sebenarnya keduanya berbeda. Perbedaan paling mencolok terdapat di bagian warna merahnya, warna merah pada Kardinal Tetra nampak menyeluruh dari ujung ekor sampai insang, sedangkan untuk Neon Tetra hanya sebagian, separuhnya diisi warna perak. Habitat asal kedua ikan tersebut juga berbeda, Kardinal Tetra berasal dari sungai Rio Negro Amerika Selatan, sedangkan Neon Tetra banyak ditemukan di sungai Blackwater, Brazil bagian barat. Ada pun soal karakter, perawatan dan sebagainya sama seperti Kardinal Tetra. 3. Cherry Barb, Puntius Titeia Varietas ikan barb yang satu ini menonjol berkat warna merah cerinya, yang kontras dengan garis hitam yang membentang dari kepala ke ekor, ikan hias yang sangat kuat ini bisa tumbuh maksimal sampai 5 cm. Cherry Barb hidup bergerombol, jadi memelihara mereka dalam kawanan besar adalah keharusan. Aquarium setidaknya harus bervolume 90 liter dan ditanami dengan baik untuk memberikan ruang persembunyian. Substrat gelap cocok untuk melengkapi warna merah terang mereka. Meskipun mereka tidak memiliki persyaratan media tertentu, cherry barb adalah jenis barb yang damai. Oleh karena itu mereka bisa jadi ikan komunitas yang hebat, Anda bahkan dapat memelihara mereka dengan udang dan hewan invertebrata lainnya. 4. Denison Barb Sahiadria Denisoni Denison Barb adalah ikan yang lebih panjang jika dibandingkan dengan duri lainnya. Pewarnaan ikan ini berwarna silver dengan garis hitam di sepanjang tubuhnya, dan garis merah melintang di matanya. Ia juga memiliki tepi merah di sirip punggungnya dan aksen kuning dan hitam di ujung ekornya. Ini adalah ikan yang damai yang merupakan tambahan yang disambut baik di akuarium komunitas yang lebih besar. Mereka harus dipelihara berkelompok di akuarium dengan tutup yang rapat, karena mereka cenderung melompat. Denison Barb perlu diberi makan berbagai makanan termasuk sayuran dan juga makanan yang berlemak, beri makan makanan serpihan berkualitas serta makanan hidup dan beku seperti udang air asin dan cacing darah. 5. White Cloud Mountain Minnow White Cloud Mountain Minnow mungkin tidak sepopuler Tetra dan Barb, tetapi mereka adalah ikan kawanan yang sempurna untuk akuarium air tawar, mereka umumnya juga lebih terjangkau daripada Tetra dan ikan sejenis lainnya. Ikan kecil ini berwarna perak dengan percikan merah, dan diberi nama sesuai nama wilayah di mana mereka pertama kali ditemukan, yaitu wilayah White Cloud Mountain di China. White Cloud Mountain tetap sangat kecil meski sudah dewasa, dan menunjukkan perilaku schooling yang menarik dengan warna-warna yang atraktif, mudah dipelihara karena sifat tahan bantingnya, ikan ini sangat aktif dan merupakan ikan kawanan yang sempurna bagi siapapun yang baru belajar memelihara ikan hias. 6. Twig Chatfish Twig Chatfish atau dikenal juga dengan nama Weetail Chatfish adalah jenis ikan lainnya yang juga kerap dipilih pada pecinta akuarium sebagai peliharaan. Twig Chatfish termasuk jenis ikan yang cukup bersahabat dengan jenis ikan lain yang lebih jinak, ikan ini cukup efektif dalam membersihkan akuarium mengingat jenis ikan ini sangat menyukai berbagai jenis alga. Ikan yang mampu berkembang hingga 20 cm ini, sangat suka berada di wilayah yang memiliki tempat persembunyiannya, selain mampu membersihkan kotoran dengan maksimal, ikan ini pun memiliki kemampuan kamuflase yang cukup baik di lingkungan akuarium yang cukup sibuk. 7. Glass Chatfish Merupakan jenis lele hias air tawar yang berasal dari Asia Tenggara, terutama banyak ditemukan di Thailand hingga Penang, Malaysia. Seperti namanya, ikan lele kaca mempunyai tubuh transparan dari kepala hingga ekor, sampai-sampai, semua organ bagian dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Sebagian besar organ dalamnya terletak pada bagian kepalanya, sehingga kalau diperhatikan secara mendetail, Anda akan melihat seperti gumpalan yang terletak tepat di bagian belakang matanya. Ikan lele hias menyerupai jernihnya kaca bertemperamen damai dan cocok dengan hampir semua ikan damai lainnya. So, ikan ini cocok untuk dipelihara oleh pemula hingga akuaris berpengalaman sekalipun, hanya saja, Anda tetap harus memperhatikan kondisi air tetap stabil. 8. Pikmi Kori Pikmi Kori adalah ikan lele hias kecil yang mengemaskan untuk akuarium air tawar, mereka berwarna perak dengan kumis kecil dan sisik berwarna-warni serta garis hitam di sisinya. Ikan ini paling baik dipelihara dalam kawanan kecil 6-8 ekor, tetapi dapat menjadi pemalu dan gelisah dalam kawanan kurang dari 6 ekor. Dalam kawanan yang cukup, kepribadian ikan kecil ini mulai bersinar. Penting bagi Pikmi Kori untuk hidup di dalam akuarium bersubstrat halus yang tidak akan tertelan secara tidak sengaja saat mereka mengais-ngais dasar akuarium. Karena ukurannya, Pikmi Kori dapat diintimidasi, atau bahkan dijadikan sasaran oleh ikan yang lebih besar, jadi penting untuk hanya memelihara ikan ini dengan ikan kerdil, udang, atau keong lainnya. 9. Kongotetra Penacogrammus interaptus Ikan kongotetra merupakan salah satu jenis yang paling banyak diminati penghobi ikan, mereka seringkali menggunakan kongotetra untuk akuariumnya. Kongotetra berasal dari Afrika yang memiliki corak warna keperakan, dengan bagian atas tubuhnya kadang berwarna kuning keemasan, kadang polos, kadang biru pudar dan bagian tengah ada garis merah kadang disertai biru. Warna yang ada pada tubuh ikan tersebut akan semakin terlihat terang dan mencolok seiring bertambahnya usia, ada pun perbedaan kongotetra jantan dan betina bisa dilihat dari sisi warna tubuhnya. Warna tubuh kongotetra jantan lebih mencolok daripada betina. Selain itu, pergerakan ikan kongotetra cukup aktif apalagi di kondisi yang agak gelap di samping tanaman aquascape. 10. Ikan Rainbow Busemani Untuk aquascape sekarang saatnya kita membahas spesies ikan dari keluarga Melanotainide yaitu rainbow. Ikan rainbow berasal dari Papua, Australia dan Madagaskar. Jenis rainbow sendiri ada banyak. Salah satunya yang paling terkenal adalah rainbow busemani. Rainbow busemani merupakan salah satu ikan aquascape yang memiliki warna cerah dan sangat indah. Ikan dengan nama latin Melanotainia busemani ini mempunyai keistimewaan dibandingkan jenis rainbow lainnya, yaitu matanya yang besar dan sirip dorsalnya yang ganda. Ikan ini sangat damai dan cocok untuk akwarium komunitas. 11. Harlequin rasbora Ikan rasbora harlequin adalah ikan mungil yang indah, nama ilmiahnya Trigonostigma heteromorpha, para penggemar ikan hias tentu sudah tidak asing dengan spesies ini, apalagi di kalangan penggemar aquascape. Rasbora harlequin adalah salah satu dari 25 jenis ikan hias rasbora yang berasal dari keluarga Ciprinide dan cukup banyak digemari hobiis. Ikan mungil yang berpenampilan khas ini biasanya hidup di aliran air dan sungai yang tersebar di Sumatera, Kepulauan Melayu, serta Thailand. 12. Ruminosa Tetra Bisa dibilang ini adalah ikan kawanan yang paling populer. Ruminosa Tetra dinamai demikian karena memiliki marking merah cerah yang membentang di wajah mereka. Mereka memiliki tubuh perak ramping dengan ekor hitam dan putih. Ikan mencolok ini amat menghibur untuk ditonton karena mereka adalah ikan kawanan yang sangat aktif. Pewarnaan wajahnya yang cerah akan menjadi tambahan yang bagus untuk akwarium manapun, belum lagi ekornya yang lucu. 13. Zebra Danio Zebra Danio adalah ikan yang bagus untuk dimasukkan ke dalam akwarium yang membutuhkan sedikit variasi. Ikan ini memiliki garis-garis horizontal cerah yang membentang di sepanjang tubuh mereka, garis-garis biru hitam dan peraknya akan terlihat kontras dengan beberapa ikan kawanan lain, yang lebih cerah seperti Tetra atau Barb. Ikan yang sangat tangguh ini cepat berkembang biak dan mereka akan kawin seumur hidup. Zebra Danio damai, tetapi karena terlalu aktif mereka dapat bosan dan mulai menggigit sirip ikan lain yang lebih panjang. Karena itulah mereka hanya boleh dimasukkan ke dalam akwarium berisi Danio lainnya, Tetra, dan Barb, bukan dengan ikan bersirip panjang seperti Angelfish atau Chatfish, Zebra Danio paling baik dipelihara dalam kawanan 5 ekor atau lebih. 14. Neon Green Rasbora, Mikro Rasbora Kubotal, Ikan Neon Green Rasbora juga termasuk ikan paling kecil, tapi harusnya dia ada di atas karena masih dalam keluarga Tetra, panjangnya sekitar 2,5 cm saja. Warnanya berkilau sangat indah, sehingga cocok bila dicampur dengan ikan Neon Tetra dalam cahaya redup aquascape. Habitat asli Neon Green Rasbora ada di Thailand dan Myanmar, sifatnya yang pendamai membuat kita bebas mencampurkan dengan jenis lainnya, yang penting jangan dicampur sama ikan galak. 15. Ikan Galaksi Rasbora, Jenis ikan aquascape yang ke-15 adalah ikan galaksi, dia sama seperti Zebra Rasbora, ikan galaksi juga berasal dari Danau Inle, Myanmar, bentuk tubuhnya sangat mini. Hanya 1,5-2 cm saja. Warna tubuhnya cerah mencolok, biru muda untuk pejantan dan biru kehijauan untuk betina, umumnya tubuh pejantan lebih besar dibandingkan betina. Ciri lainnya adalah terdapat bintik-bintik seperti mutiara kecil, warna siripnya berupa garis strip hitam merah, ada pun perut ikan betina berwarna kekuningan dengan warna sirip merah keorenan, terlihat sangat eksotis, cocok dijadikan koleksi di rumah Anda. 16. Ikan Koridoras Koridoras diambil dari bahasa Yunani yang bermakna kori adalah helm dan doras adalah kulit, habitat asli ikan tersebut ada di Amerika Selatan. Termasuk dalam keluarga Lele dengan subfamili Koradin, berdasarkan ukuran, dia termasuk ikan kecil dengan panjang sekitar 120 mm, tapi tergantung jenisnya juga, sebab Koridoras sendiri banyak jenisnya. Kalau saya pribadi suka membeli jenis Pikmi Kori, karena mungil dan unik, ada pun yang di foto itu jenis Koridoras Habrosus, sifat asli ikan Koridoras cenderung diam, jarang bergerak, mungkin pemalu, maka tidak salah lagi jika kehidupan mereka hanya di rawa-rawa, sungai kecil dan air kolam biasa. Selain itu spesies ikan tersebut ada banyak sekali, sekitar 142 spesies, dan setiap spesies berbeda karakter meski masih dalam satu keluarga, biasanya mereka suka mencari makanan di tempat yang berpasir dan berkerikil. 17. Kuhli Loah adalah salah satu ikan air tawar yang cukup populer, ikan kuhli loah juga dikenal sebagai ikan prikleyai, loah berlendir, hingga loah macan tutul, ikan ini biasanya cenderung dikenal sebagai penghuni ikan aquascape. Bentuknya yang unik inilah yang membuatnya digandrungi para pecinta aquascape, ikan kuhli loah punya tubuh yang unik dan menarik, ia memiliki tubuh mirip seperti belut. Ikan kuhli loah sebenarnya termasuk mikropredator yang unik, ia menyaring mulut yang penuh substrat atau pasir, dari saringan mulut itulah mereka bisa mendapatkan larva serangga, krustasea kecil, sampai detritus. Perlu kamu ketahui kalau mereka sebenarnya membutuhkan makanan kecil, dan sebaiknya diberi ketika malam hari, mengingat mereka adalah hewan nocturnal. Untuk frekuensinya kamu bisa memberi sebanyak 2 kali sehari. 18. Dwarf Gourami atau ikan gurame mini, adalah spesies ikan air tawar bersifat bentik pelagis. Merupakan ikan asli dari daerah Bangladesh, India dan Pakistan. Bahkan ditemukan juga di Myanmar dan Nepal. Ikan gurame mini alias gurami kerdil, Dwarf Gourami telah banyak diintroduksi ke beberapa negara lainnya, seperti Singapura, Kolombia dan Amerika Serikat, termasuk juga Indonesia. Habitat asli ikan gurame mini adalah danau atau sungai berarus tenang dan anak-anak sungai. Habitat ikan gurame kerdil umumnya padat ditumbuhi oleh tanaman air. Ikan gurame mini seringkali dipelihara bersama-sama dengan ikan-ikan jenis tetra, gapi, atau ikan pleti pedang, sifoforus heleri, dan merupakan jenis ikan yang mirip dengan ikan sepat mutiara. 19. Ikan Rami Rezi Ikan Rami Rezi adalah jenis ikan hias kecil ini bisa jadi pilihan, jika Anda ingin memulai memelihara ikan. Ikan Rami Rezi datang dari perairan tawar di kawasan Amerika Latin. Meski berasal dari jauh, ikan bernama ilmiah ram ciclit itu menjadi salah satu spesies yang digemari pencinta ikan hias di Indonesia, karena mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. 20. Selain itu ikan Rami Rezi sangat cocok untuk akuarium komunitas Anda, ikan ini bisa dicampur dengan ikan lain, yang terpenting tidak dicampur dengan ikan agresif ataupun ikan predator. Soal makanan, ikan Rami Rezi sangat fleksibel dan mudah diberi makan, bisa diberi cacing darah, cacing sutra, cacing beku ataupun pelet kecil. 20. Ikan Killivish Ikan Killivish merupakan ikan yang cukup populer di kalangan pecinta ikan hias air tawar saat ini. Hal tersebut dikarenakan ikan yang memiliki ukuran kecil ini, memiliki corak berbagai corak warna yang begitu menarik. Di habitat alaminya merupakan ikan predator bagi serangga kecil. Meskipun begitu, ikan ini memiliki sifat yang tenang dan keunikan warna, yang bisa membuat siapapun pasti mengaguminya. Killivish sangat tangguh menjadikan mereka pilihan yang sempurna untuk penghobi pemula. Killivish menjadi tambahan yang bagus untuk akwarium komunitas yang damai, karena mereka menambahkan keragaman warna dan bentuk yang indah. 21. Siamese Algae Eater Ikan Krososyeles Siamensis sering dimanfaatkan oleh aquascape sebagai ikan pemakan alga yang baik, tak jarang yang memilih ikan ini sebagai pembersih di aquascape mereka. Akan tetapi ikan pemakan alga yang satu ini mempunyai kekurangan yang harus Anda pertimbangkan, diantaranya ialah ia hanya memakan alga merah dan hitam saja. Dia sangat agresif saat usianya sudah tua, nafsu makannya mudah turun terutama ketika abis bertelur dan ia juga tertarik dengan tanaman seperti hairgrass, lumut dan mayaka. Jadi apabila sobat memakai tanaman hairgrass dan mayaka, jangan coba-coba memelihara ikan jenis Krososyeles Siamensis dalam ukuran besar, nanti tanamannya akan habis dimakan sama tu ikan. 22. Oto Cinklus Ikan oto Cinklus masuk kategori pemakan alga yang paling dipercaya oleh aquascape, karena keberadaannya tidak merugikan layaknya ikan pemakan alga lainnya, karakter ikan oto Cinklus dapat berlaku baik terhadap ikan hias lainnya seperti gapi dan tetra. Namun tidak bisa akrab dengan ikan agresif seperti ciklit. Selain itu, ikan oto Cinklus juga tidak tertarik dengan tanaman besar dan juga tidak bergantung pada makanan alga. Manfaat ikan oto Cinklus bisa membasmi abis alga tanpa memakan tanaman aquascape Anda, pokoknya sangat kami rekomendasikan memelihara ikan ini untuk pembersih, apalagi ukurannya tidak bisa besar, maksimal 4-5 cm saja. 23. Plechostomus Plecho, ikan untuk aquascape pemakan alga selanjutnya adalah jenis plechostomus, ikan tersebut bisa dibilang sangat handal dalam membasmi alga dalam aquascape Anda. Ikan plechostomus plecho banyak jenisnya, pilihlah yang berukuran kecil yang kiranya cocok untuk aquascape Anda, dan sayangnya ia juga mempunyai kekurangan yakni masih tertarik terhadap tanaman, sedangkan aquascape cenderung banyak tanaman, jika tidak diperhatikan bisa habis tanamannya. Makanya kalau ada yang tanya sama saya terkait ikan paling aman dan tidak merusak ekosistem aquascape, saya akan menjawab, beli ikan oto Cinklus, karena ukurannya yang kecil. 24. Clown Loa atau Botia Badut Clown Loa unik dan berbeda dengan kebanyakan ikan lain di daftar ini, Loa memiliki hidung panjang dan barbel, bentuk tubuh mereka amat menunjang untuk berenang cepat. Mereka memiliki duri di wajah yang digunakan untuk pertahanan, tetapi mereka adalah ikan yang sangat damai dan jarang memiliki masalah dengan teman se-akuarium mereka. Namun, Anda harus berhati-hati saat mencari teman karena mereka bisa tumbuh hingga 25 cm panjangnya dan mungkin lebih, mungkin bukan pasangan cocok untuk semua ikan kawanan. Clown Loa memiliki tubuh berwarna oran emas dengan pita-pita gelap berbentuk V, yang membentang di sisi-sisi tubuh, mereka cenderung suka menjelajah di dasar akuarium dan ini membuat mereka berbeda dengan ikan-ikan lain yang disebutkan di sini. Mereka perlu hidup dalam kelompok 5 ekor atau lebih, tetapi membutuhkan lebih banyak komitmen daripada ikan lain karena ukuran dan harapan hidup mereka. 25. Gurami Madu atau Honey Gourami Gurami Madu adalah spesies ikan yang bersifat damai, yang cocok untuk pemula. Gurami Madu jantan ukuran tubuhnya lebih kecil daripada yang betina dan memiliki warna yang lebih jelas. Ikan ini adalah ikan yang sangat cocok dipelihara sendiri atau kelompok kecil. Gurami Madu juga merupakan pasangan akuarium yang ideal di akuarium komunitas, jika dipelihara dengan ikan damai lainnya. 26. Ikan Gapi Panjang badan ikan Gapi betina adalah 4-6 cm, sedangkan panjang ikan Gapi jantan adalah 2,5-3 cm dengan panjang tubuh ini jenis ikan Gapi jantan dan betina mudah dibedakan. Ikan Gapi termasuk jenis ikan pemakan segala atau omnivora, ikan ini bertahan hidup dengan memangsa serangga, larva, dan tumbuhan di perairan habitatnya. 27. Ikan Pleti Platis Ikan Pleti merupakan salah satu jenis ikan yang cukup disukai oleh para pecinta ikan hias, ada banyak faktor yang membuat ikan hias ini sangat digemari. Salah satunya adalah karena cara merawat ikan hias yang satu ini terbilang cukup mudah, oleh pemula sekalipun dan tidak mudah mati, berukuran kecil dan berwarna-warni. Ikan Pleti cocok sebagai ikan hias di aqua scap, ikan Pleti juga memiliki ragam warna, alangkah bagusnya jika kalian memeliharanya dalam jumlah banyak serta memilih warna yang berbeda-beda. 28. Ikan Moli Siapa sih yang tidak kenal ikan moli, ikan kecil ini sangat pasaran, terkenal perawatannya yang mudah dan murah. Meski tidak memakai CO2 dan aerator ikan ini masih bisa bertahan hidup, untuk mendapatkannya juga tidak rumit. Karena banyak dijual di pasaran atau toko ikan, ikan ini bisa menjadi tambahan yang pas buat aqua scap Anda, ikan ini memiliki warna yang berbeda-beda, jadi sangat cocok bila digabungkan dengan ikan jenis lain. Tapi ada satu kekurangan di ikan moli ini, ikan ini sedikit agresif dan suka menggigit sirip ikan lain yang berenang lambat, jadi pilihlah teman se-akwarium yang berenang cepat. 29. Ikan Manfis atau Angel Fish Ikan Manfis atau biasa disebut layang-layang banyak dipelihara masyarakat, karena mudah ditemukan dan harganya murah. Jenisnya juga beragam, sekitar ada 10 jenis ikan manfis paling populer, disebut layang-layang karena mempunyai pergerakan melayang-layang, ditambah bentuk tubuhnya yang gepeng, tipis atau pipih. Ikan Manfis mempunyai sirip perut dan punggung yang membentang mirip busur, karakternya diam sehingga jarang terlihat bergerak cepat, selain itu ikan ini juga sangat mudah dipelihara. 30. Sekalipun buat akuaris pemula, ikan Manfis menjadi tambahan ikan yang pas di aquascape Anda. Soal makanan ikan Manfis tergolong omnivora, atau tidak pilih-pilih makanan, kalian bisa memberi makanan seperti ikan aquascape lainnya. Terima kasih telah menonton! 30. Siamese Flying Fox Silimang batang atau ikan Siamese Flying Fox adalah jenis ikan yang termasuk dalam keluarga Ciprinide atau ikan mas. Ikan dengan nama Ilmiacrosocellus oblongus merupakan jenis ikan yang sering dipilih masyarakat, untuk membantu membersihkan akuarium karena perawatannya yang cukup mudah dan sederhana. Selain memiliki kemampuan adaptasi yang baik dengan jenis ikan lain, ikan ini juga mampu melahap berbagai jenis alga dan sisa makanan dari ikan lain, hal itu tentu cukup membantu bagi pemilik akuarium dalam hal kebersihan. 31. Ember Tetra Hipesobraikon amandae Ember Tetra juga terkenal sebagai ikan aquascape terindah. Ia mempunyai warna kuning atau orens di seluruh tubuhnya. Habitat amandae adalah wilayah Amerika Selatan bagian Mato Grosso. Meski berasal dari negara yang jauh, ternyata jenis ini juga banyak dijual di Indonesia. Biasanya orang-orang menyebutnya ember tetra atau fire tetra. Yang menarik ember tetra mempunyai ketahanan tubuh lebih baik dibandingkan jenis tetra lainnya. Sebab karakternya tidak mudah stres dan mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Ukurannya juga tergolong kecil, cuma 3 cm. 32. Ikan Diskas Ikan diskas memiliki bentuk seperti lingkaran namun pipih. Ikan ini berasal dari perairan sungai Amazon namun banyak dibudidayakan di berbagai belahan dunia. Diskas memiliki karakter warna yang cerah dan menyala. Diskus merupakan hewan pemakan segala, namun lebih dominan memiliki sifat karnifora. Anda bisa memberi makan cacing darah atau cacing sutera. Bagi Anda masih pemula, tidak disarankan untuk memelihara ikan ini karena diperlukan teknik-teknik khusus. 33. Ikan Red Nose Tetra Red Nose Tetra merupakan ikan hias air tawar untuk aquascape yang berasal dari Amerika Selatan, nama lain dari Red Nose adalah Virehet Tetra atau Ruminosa Tetra. Spesies ini termasuk yang paling banyak dipelihara oleh hobis, karena ukurannya yang kecil dan warnanya yang indah. Red Nose memiliki panjang maksimal 5 cm, tubuhnya mengkilap berwarna bening. Fisiknya didominasi oleh warna silver. Pada bagian kepala terdapat corak merah yang menjadi ciri khas dari Red Nose Tetra. Pada tubuhnya dihiasi pula warna hitam horizontal. Kalau kalian ingin memelihara ikan Red Nose sebaiknya minimal 6 ekor, karena sifatnya suka bergerombol bersama teman-temannya. 34. Black Neon Tetra Hiposobricon Herbert Axelrodi Black Neon Tetra berasal dari Paraguay dan Brazil. Jika Neon Tetra di atas berwarna biru dan merah, maka untuk Black Neon lebih didominasi warna polos, namun pada badannya terdapat garis memanjang berwarna hitam dan atasnya sedikit berwarna putih. Sifatnya sama seperti jenis Tetra lainnya, yaitu Skuling, suka berkelompok. Black Neon Tetra bisa hidup dalam kelompok besar dan akuarium komunitas. Mereka adalah ikan yang mudah dirawat dan bisa hidup bersama dengan ikan lain, selama tidak ada ikan agresif, ikan besar, atau ikan yang super aktif di dalam akuarium, mereka akan bisa hidup tenang. 35. Rosi Tetra Rosi Tetra berasal dari negara yang sama dengan serpae Tetra yaitu Amerika Selatan, Guyana, dan Brazil. Ikan ini memiliki tubuh yang agak tebal, hal itu membuat berbeda dengan jenis Tetra lainnya. Sedangkan dari segi warna, Rosi Tetra didominasi warna polos alami, namun terdapat warna merah muda di bagian ekor dan sirip bawah. Kecuali bagian sirip punggung yang biasanya berwarna hitam atau putih. 36. Ikan Glowfish Ikan hias yang memiliki bentuk dan warna cukup unik, diantaranya adalah ikan Glowfish, pasalnya ia memiliki warna solid, yakni merah, biru, hijau, kuning, merah muda, dan ungu, namun terang. Terlebih lagi saat lampu dimatikan dan penerangan akwarium diganti dengan LED atau sinar ultraviolet atau UV, warnanya akan berubah lebih unik. Ikan Glowfish menjadi tambahan yang bagus buat aquascape kamu. Ikan Glowfish sebenarnya adalah ikan hias yang telah ada sebelumnya, namun kemudian direkayasa menjadi warna-warni dan menyala. Ada pun jenis ikan yang telah berhasil dijadikan ikan Glowfish antara lain ikan Zebra, Tetra, Tiger Bar, Algae Eater, dan lainnya. Ikan-ikan ini memiliki kepribadian yang cukup tenang dan damai. Jika ikan ini dipelihara dengan baik, mereka bisa bertahan hidup sampai mencapai batas usianya yang berkisar 15 tahun. 37. Apistograma atau Ciclit Kerdil Apistograma atau Dwarf Ciclit adalah ikan cantik dengan temperamen lucu dan warna tubuh yang memukau, jadi tidak mengherankan jika mereka menjadi salah satu pilihan ikan pertama di antara banyak akwaris saat ini. Yang membuat Ciclit Kerdil istimewa adalah ukuran dan warnanya. Faktanya, mereka sangat kecil jika dibandingkan dengan Ciclit lainnya, dan panjang tubuhnya biasanya berkisar antara 5 hingga 7,5 cm. Ukuran ikan ini akan bervariasi sesuai dengan subtipenya, dan dalam hal warna, ini bisa menjadi kombinasi yang tak terbatas. Dari varian emas dan kuning hingga multi warna dan berkilauan, berbeda dengan kebanyakan spesies Ciclit. Ikan Apistograma sama sekali tidak agresif. Bahkan, mereka bisa menjadi sangat jinak dan damai, begitu faktor lingkungan yang ideal terpenuhi. Selain itu, ikan ini dapat menjadi tambahan yang bagus untuk akwarium komunitas Anda. 38, Red Rainbow Ikan jenis ini mempunyai ciri khas yaitu warna tubuhnya yang dominan merah seperti bata. Ikan jenis ini bisa ditemukan di Papua tepatnya di Danau Sentani. Ikan ini juga mempunyai bentuk sirip punggung ganda dan tubuhnya yang berbentuk pipih. Ikan ini mempunyai panjang 12 cm untuk yang jantan, dan betinanya mempunyai ukuran lebih pendek yaitu 10 cm, ikan ini biasa disebut rainbow merah. Tubuh ikan jantan berwarna terang, merah bata, sedangkan ikan betin berwarna lebih pucat, terdapat warna keperakan di kedua sisi bagian tengah tubuhnya. Penampilan ikan rainbow merah akan tampak lebih indah saat menjelang masa pemijahan. Ikan red rainbow menjadi tambahan yang ideal buat akwarium komunitas Anda, karena ikan ini mempunyai sifat yang kalem dan cocok untuk semua jenis ikan, kecuali ikan predator. 39. Ikan lemon Ikan lemon diberi nama demikian karena memiliki warna kuning terang seperti buah lemon, ikan ini terlihat sangat cantik dengan warna kuning yang mencolok tersebut, dipadu dengan warna hitam pada ujung sirip atas. Jenis ikan hias ini banyak sekali diburu para pecinta ikan hias, untuk dijadikan koleksi peliharaan di akwarium, namun, perlu hati-hati jika mencampur ikan ini dengan jenis ikan lain, karena ikan lemon bersifat sedikit agresif. 40. Chinese Algae Eater Girinocellus aemonieri atau dikenal juga dengan nama ikan Chinese Algae Eater merupakan jenis ikan yang kerap dimanfaatkan untuk menghiasi akwarium. Selain memiliki warna yang indah, jenis ikan ini juga bisa membantu kamu dalam menjaga kebersihan akwarium, jenis ikan ini cukup efektif untuk menjaga akwarium dari berbagai kotoran dan alga. Meskipun ikan ini cukup berguna membersihkan akwarium dari berbagai kotoran, namun jenis ikan ini cukup mengganggu bagi ikan-ikan yang memiliki ukuran lebih kecil darinya. So, kamu harus memperhatikan keberadaan ikan lain yang ada di akwarium sebelum memilih ikan ini sebagai ikan peliharaan. 41. Serpae tetra, Hipposobricon ecus Keluarga tetra memang banyak dijadikan fauna aquascape, termasuk juga serpae tetra, ikan dengan nama latin Hipposobricon ecus ini memiliki bentuk tubuh yang pipi. Sebagian besar tubuhnya didominasi oleh warna merah, tapi terdapat intensitas corak merah yang berbeda antara sirip dan tubuhnya, di mana warna merah di bagian sirip sangat mencolok, sedangkan di tubuhnya tidak terlalu mencolok. Uniknya lagi terdapat corak hitam di beberapa titik dari ikan serpae, karena ukurannya yang kecil, 3 cm, membuat jenis serpae tetra banyak dipelihara di kalangan penghobi aquascape. Akan tetapi ikan ini memiliki sifat kurang baik saat bertemu dengan spesies ikan yang berenang lambat, dan mempunyai sirip panjang, umumnya serpae tetra akan menggigit sirip dan ekor ikan lainnya, habitat asli ikan ini ada di perairan Bolvia, Paraguay dan Brazil. 42. Brushmet Ikan brushmet adalah ikan yang termasuk dalam jenis ikan pleco atau sapu-sapu, ikan yang banyak ditemukan di Amerika Selatan ini cukup efektif dijadikan sebagai ikan peliharaan untuk menjaga kebersihan akwarium dari kotoran atau alga. Ikan brushmet memiliki warna yang cukup menarik, sehingga sering dimanfaatkan sebagai ikan hias, ikan ini sendiri memiliki kebiasaan untuk menempel di dinding atau tumbuhan yang terdapat di akwarium. 43. Sparkling Gourami Ikan sparkling atau ikan gurami yang berkilauan adalah spesies gurami kecil bagus lainnya yang memiliki warna yang sangat indah, di tubuh dan siripnya ditonjolkan pirus warna-warni yang berkilauan terlihat sangat cantik dan eksotis. Sparkling Gourami adalah ikan yang sangat damai, dan bisa menjadi pemalu jika dipelihara dengan ikan lain yang lebih besar dan lebih riuh dari dirinya sendiri, teman yang baik ikan ini di akwarium yaitu ikan bergerombol kecil seperti, rasbora, ikan tetra dan ikan jenis lainnya. 44. Ikan X-Ray Pristella Tetra Ciri khas ikan X-Ray ialah warna tubuhnya yang polos, ada pun sirip belakang dan dorsal berwarna kuning, hitam putih. Tidak seperti tetra kaca lainnya, ikan jenis X-Ray ini mempunyai warna tubuh jauh lebih unik, dan indah, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai pelengkap ikan hias di akwarium Anda, untuk harga gak jauh beda kaya ikan tetra lainnya. 45. Balashark Ikan Balashark punya nama latin Balantiocellos melanopterus, Ikan Balashark memiliki bentuk tubuh yang menyerupai ikan hiu membuatnya patut diperhitungkan untuk masuk dalam daftar. Meskipun terlihat garang, namun ikan ini memiliki sifat yang kalem, Ikan Balashark punya tubuh berwarna perak dengan ekor bergaris hitam, selain itu dari segi pakan, ikan Balashark cukup fleksibel. Ia bisa memakan mulai dari pelet sampai dengan cacing darah, dan sama seperti jenis ikan lainnya, Alangkah baiknya jika kamu menambahkan tanaman air ketika ikan Balashark ini berada di sebuah akwarium, buat kenyamanan dan persembunyian ikan. 46. Tiger Barb Puntius Tetrazona Tiger Barb adalah pilihan paling populer, Tiger Barb alias ikan Sumatera adalah ikan komunitas yang sangat tangguh dan bahkan direkomendasikan untuk pemula, dengan beberapa peringatan tentunya. Ikan ini sangat mudah ditemukan di pasaran dengan harga murah, ukurannya sekitar 7 cm dan temperamennya semi-agresif, Tiger Barb adalah ikan yang sangat aktif yang dapat mengganggu atau bahkan menggigit sirip ikan yang lebih besar dan bergerak lebih lambat. Terlepas dari sifatnya yang sedikit agresif, Ikan ini akan menjadi tambahan yang menarik di akwarium Anda, selain itu soal makanan, ikan ini tergolong omnivora yaitu tidak pilih-pilih makanan, jadi sangat mudah dirawat. 47. Checker Barb, Puntius Oligolepis Seperti kebanyakan ikan barb lainnya, Checker Barb adalah ikan kawanan yang juga harus dipelihara dalam kelompok minimal 9 ekor agar bahagia, ikan ini adalah finnipper alias penggigit sirip, jadi jangan campurkan mereka dengan ikan bersirip panjang. Ketika dipelihara dalam kelompok yang cukup besar, mereka akan menjaga diri mereka sendiri dan tidak akan mengganggu anggota akwarium lainnya, Checker Barb berukuran 5 cm dan sangat tangguh, tapi mereka relatif damai. Ikan ini memiliki tingkat pemeliharaan yang rendah, berperangai lincah penuh semangat, dan senang diberi makanan omnivora, namun, berhati-hatilah dalam memberi makan cacing karena mereka cenderung menderita kembung. 48. Ikan Redfin Ikan Redfin adalah ikan air tawar yang berasal dari negara Vietnam, merupakan jenis ikan hias yang lumayan bagus untuk dipelihara, ikan Redfin ini tipikal ikan yang semi-agresif, ikan ini bersifat pemalu jadi ikan ini akan sering bersembunyi di bebatuan atau hiasan yang ada di akwarium. 49. Ikan ini mempunyai jenis-jenis yang menarik juga dan identik dengan warna yang cantik juga, ikan Redfin sendiri mempunyai ciri fisik yaitu ukuran yang hanya mencapai panjang 12 cm, mempunyai bentuk tubuh yang memanjang dan di badannya terlihat seperti membesar, warna ikan ini hanya akan dominan pada satu warna itu pun akan bergantung pada jenis ikan Redfin tersebut. Dengan mempunyai ukuran yang mungil dan warna yang dominan hanya satu, namun ikan Redfin ini sangat diminati oleh banyak orang, ikan Redfin ini lebih suka memakan lumut, jadi ikan ini bisa menjadi pembersih akwarium kamu, ikan ini akan terlihat aktif saat malam hari karena ikan ini bersifat nokturnal. 49. Sisortail Rasbora Sisortail Rasbora adalah ikan kecil dengan ekor bercabang yang terlihat seperti bilah gunting. Saat berenang, mereka membuka dan menutup ekornya, membuat sirip ekornya yang unik benar-benar menyerupai gunting, dan tubuh mereka yang lentur mempermudahnya menembus air. Mereka adalah ikan perak ramping yang ukurannya tetap 10 cm, mereka adalah ikan kawanan yang damai dan sempurna untuk akwarium komunitas. Sisortail Rasbora sebaiknya dipelihara dalam kawanan minimal 6 ekor. Mereka sangat cocok dengan banyak spesies ikan lain yang biasanya dipelihara di akwarium komunitas, seperti Danio, Cory, Angelfish, dan spesies Rasbora lainnya. Denison Barb, Sahyadria Denisoni, Denison Barb, juga dikenal sebagai Red Line Torpedo Barb atau Rose Line Shark. Pewarnaan ikan ini berwarna silver dengan garis hitam di sepanjang tubuhnya, dan garis merah melintang di matanya. Ia juga memiliki tepi merah di sirip punggungnya dan aksen kuning dan hitam di ujung ekornya. Ikan ini memiliki sifat damai yang merupakan tambahan yang baik di akwarium komunitas yang lebih besar. Mereka harus dipelihara berkelompok di akwarium dengan tutup yang rapat, karena mereka cenderung melompat. Denison Barb perlu diberi makan, berbagai makanan termasuk sayuran dan juga makanan yang berlemak, beri makan makanan serpihan berkualitas, serta makanan hidup dan beku seperti udang air asin dan cacing darah. 51. Odessa Barb, Puntiussep, Odessa Barb kadang-kadang dikenal sebagai Scarlet Barb, dan tubuh betina berwarna perak dan merah muda dengan bintik hitam di atas sirip dada, jantan berwarna hitam hingga perak dan memiliki garis merah cerah yang indah, yang membentang secara horizontal dari kepala hingga ekor. Mereka adalah ikan yang sangat cantik dan lincah yang lebih suka berskuling fish, mereka lebih suka tangki yang ditanam dengan baik setidaknya 30 galon dengan air yang lembut dan sedikit asam. Ikan ini akan menjadi tambahan yang ideal, untuk menambah keanekaragaman ikan di akuarium Anda. 52. Snakeskin Barb, Puntius Romboselatus Snakeskin Barb dapat menambahkan banyak aksi ke akuarium air tawar Anda, terutama jika dipelihara beranggotakan 6 ekor atau lebih. Tidak seperti Barb lainnya, bagaimanapun. Ikan ini tidak terlalu bullish dan paling bagus di akuarium komunitas, dengan ikan sirip pendek berukuran sama. Mereka juga tumbuh sekitar 2 inci, tidak seperti beberapa duri yang tumbuh dengan cepat keukuran yang cukup besar. Ikan ini berwarna oranye atau merah dengan bercak tubuh hijau tua, untuk memberikan spesimen cantik ini sebutan kulit ular. Berasal dari Blackwaters of Borneo, Indonesia, Snakeskin Barb lebih menyukai air akuarium yang lembut dan asam dengan kualitas terbaik. Sekelompok kecil ikan ini adalah tambahan yang spektakuler untuk akuarium yang ditanami tumbuhan. Di sini, mereka akan bersoling fish di area yang teduh, melesat di antara batang tanaman, dan menjelajahi wilayah tingkat menengah akuarium Anda. 53, Emerald Dwarf Rasbora, Danio Erythromicron, Rasbora jenis ini juga tak kalah cantik dengan jenis Rasbora lainnya. Apalagi jika bukan corak yang mirip dengan zebra di sekujur tubuhnya, bedanya, corak tersebut perpaduan warna kuning emas dengan biru gelap. Emerald Dwarf Rasbora juga memiliki ukuran tubuh yang tergolong kecil, dibandingkan jenis Rasbora lainnya hingga tak jarang ikan ini disebut sebagai Rasbora cebol. Ikan ini akan menjadi tambahan yang ideal, untuk menambah keanekaragaman ikan di akuarium Anda. 54, Blutfin Tetra Ikan Blutfin Tetra yang memiliki nama unik ini adalah spesies yang menarik, dengan banyak kelebihan yang bisa ditawarkan dalam hal penampilan. Sebagian besar tubuhnya ditutupi dengan warna perak. Sisiknya memiliki kilau yang bisa berubah-ubah warnanya, menghasilkan rona ungu dan pirus juga. Tapi bukan itu saja yang membuat ikan ini istimewa. Siripnya juga menonjol. Sesuai namanya, Blutfin Tetra memiliki sirip berwarna merah cerah. Warnanya paling terkonsentrasi pada sirip ekor, sirip dubur, dan sirip punggung. Anda mungkin juga bisa melihat beberapa percikan merah di sirip perut. Blutfin Tetra endemik di lembah Sungai Parana di Amerika Selatan. Jadi mereka lebih suka air yang lebih hangat dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Ikan ini toleran terhadap berbagai kondisi, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi pemula. Mereka membutuhkan air yang stabil untuk benar-benar hidup nyaman. 55, Emperor Tetra, ditemukan di seluruh sungai di Kolombia. Emperor Tetra adalah spesies ikan yang indah. Sisik mereka menghasilkan kemilau ungu tua dalam kondisi cahaya rendah, memberi mereka penampilan yang anggun. Anda juga akan melihat pita hitam tebal membentang di seluruh tubuhnya, disertai garis putih dan hitam berkilauan di siripnya, matanya berwarna hijau metalik terang, yang akan muncul dalam kondisi cahaya yang tepat. Seperti lainnya, Emperor Tetra lebih suka hidup berkelompok. Anda mungkin melihat beberapa perkelahian antara pejantan, mereka bisa menjadi sedikit teritorial, tapi pertarungan itu biasanya ringan dan tidak menyebabkan cedera serius. 56. Ruby Tetra Berikutnya adalah Ruby Tetra. Sesuai namanya, ikan ini didominasi warna merah. Sebagian besar tubuhnya berwarna merah muda hingga pink. Namun cipratan warna merah yang lebih hidup ditemukan pada ekor. Kebanyakan spesimen juga memiliki bintik hitam kecil di dasar sirip ekor, sirip lainnya memiliki sorot halus biru berkilauan, memberi ikan ini tampilan yang menarik. Ruby Tetra adalah ikan yang bergerombol, mereka berkumpul dan tetap bersama karena alasan sosial, namun mereka masih akan berkelana dan melakukan aktivitas sendiri-sendiri sesekali sebelum kembali ke kelompok. Ikan ini lebih menyukai perairan yang sedikit asam. Habitat alami mereka diwarnai dengan tanin, sehingga keasaman lingkungan mereka di penangkaran sangat penting untuk dijaga. 57. Lemon Tetra Jika Anda ingin menambahkan percikan warna kuning ke akwarium Anda, lemon tetra adalah ikan yang perlu Anda cari. Perak mengkilap adalah warna utama tubuhnya. Mereka juga memiliki bintik-bintik kuning cerah. Anda dapat menemukan warna kuning di kepala, ekor, dan siripnya. Beberapa ikan bahkan memiliki sedikit warna kuning di matanya, namun sebagian besar matanya berwarna merah cerah. Seperti varietas tetra lainnya, lemon tetra dikenal karena sifatnya yang damai. Mereka adalah anggota akwarium komunitas yang damai. Untuk mendapatkan hasil terbaik, peliharalah satu kelompok yang terdiri atas 6 ekor atau lebih lemon tetra. 58. Sword Tail atau Ikan Pedang Ikan ini adalah kerabat dari ikan pleti dan terlihat jauh lebih tangguh daripada yang sebenarnya. Seperti namanya, ikan ini punya sirip panjang di sisi perutnya yang menyerupai pedang, karena itu dinamakan ikan ekor pedang. Meski namanya terdengar kuat, namun ikan ekor pedang sebetulnya cukup pasif. Memiliki masa hidup yang relatif panjang, ikan ini cukup populer di kalangan pemula. Jika menyukai ikan berwarna-warni, ikan ekor pedang juga tersedia dalam berbagai warna yang dapat mencantik akwarium Anda. 59. Pearl Gourami atau Gurami Mutiara Ikan Gurami Mutiara adalah spesies ikan damai yang cocok untuk akwarium komunitas. Ikan Gourami jantan sedikit lebih berwarna daripada yang betina dan memiliki sirip yang panjang. Ikan Gourami Mutiara adalah ikan yang cocok dipelihara oleh pemula dan dengan memiliki umur yang lumayan panjang, sekitar 10 tahun jika dipelihara dengan baik dan benar dalam perawatannya. Selain itu harganya cukup murah dan mudah didapat di toko-toko ikan terdekat. 60. Scarlet Buddies Adalah salah satu ikan hias kecil cukup populer di kalangan penggemar ikan hias, maklum, karena ikan ini memiliki warna tubuh yang menawan, dan terlihat cantik di antara kumpulan ikan hias yang dipajang di akwarium. Ikan ini banyak ditemukan di perairan air tawar di Asia yang meliputi negara India, Pakistan, Nepal, Myanmar, Bangladesh, dan Thailand. Ikan ini memiliki nama ilmiah Dario-Dario. Mereka biasa hidup di sungai atau danau dangkal, yang mengalir lambat dengan dasar berlumpur yang ditutupi dengan daun, kayu dan batu, di bawah objek inilah ikan bunglon meniru. Ikan badis adalah perwakilan karnifora dari fauna air Asia, mereka memakan semua yang bisa mereka telan, seperti cacing, siput dan krustasea kecil, larva, serangga air, dan zooplankton alami lainnya. Terima kasih telah menonton!